Anda menyaksikan News Update bersama saya, Pramadika Samudera. Menko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan Puan Maharani mengadakan kunjungan ke sejumlah institusi Muhammadiyah di Yogyakarta. Puan berharap Muhammadiyah tetap menjadi pelopor pembangunan umat Islam dan Indonesia. Dalam kunjungannya ke Madrasah Mualimat Muhammadiyah, Menko PMK Puan Maharani membagikan bantuan PKH kepada 12.122 keluarga, bantuan PMT kepada ibu hamil dan balita masing-masing setengah ton, serta penyerahan 40 eksemplar Al-Quran. Puan menyatakan dalam sejarah, Bung Karno merupakan sosok yang sangat mencintai Muhammadiyah. Untuk itu, ia berharap Muhammadiyah dapat terus menjadi pelopor pembangunan Islam dan manusia Indonesia. Pertama, kepada ibu, menteri dan bapak menteri. Jadi kemudian hari bahwa Muhammadiyah tetap harus menjadi pelopor bagi bukan hanya umat Islam, tapi juga bagi bangsa ini ke depan. Seperti yang kita tahu bahwa peran dan perjuangan Muhammadiyah dari zaman ke zaman itu kan sangat mewarnai kemajuan dari bangsa ini dan dunia-dunia dan seara. Jadi ini adalah hal yang harus dilakukan sinergi, hubungan yang erat.